Kepada Tuan Rumah, Kepindai Lazarus, Kepada Petua Cawangan kita di sini, Saudara Kustin, dan Ketua Pemuda, dan semua penduduk kampung, Yang Besar, Cikgu Petrin, Petua Penyelaras untuk Dun Paginatan, semua jawatan kuasa daripada Rahagian Balau, Wartawan kita, Saudara Edi, Wartawan UBF, Star Negeri Sabah, yang juga merupakan Ketua Penerangan Pemuda, Star Sabah, tinggi depannya jawatan ini. Dan kita bertuah sebabnya selalu bersama dengan kita untuk membuat liputan, di mana saya aktiviti Staranaw ini dibuat. Jadi pertama-tama sekali tahniah untuk seluruh penyumbang, yang telah menyumbangkan sumbangan, Sesungguhnya, walaupun jumlahnya kecil, tapi itu sebenarnya sudah memberikan makna yang sangat besar untuk pejuangan kita. Itu sahabat dan tahniah, dan semoga diberkati dan diberikan pahala oleh Tuhan yang merupakan kuasa. Saya teringat yang Cikgu Jair perhatikan tadi yang berkaitan dengan benderaan. Memang di mana-mana pun ada pihak yang tidak senang dengan kebangkitan rakyat sahabat sekarang. Jadi kepada pemuda-pemuda, kebetulan kita punya pejuang-pejuang sekarang pun, pemuda yang paling kuat, tolong jaga kita punya emosi selalu. Kalau kita terjumpa yang macam itu, sila bertenang. Biarkan mereka merusakkan benderaan, sebab yang paling penting sebenarnya ialah kita punya ketentalan semangat untuk terus berjuang. Kalau mereka merusakkan kita punya benderaan sepuluh sekalipun, kalau kita ada kemampuan kita tambah lagi jadi seratus. Dan kalau dalam bahasa dusun sebenarnya ada istilah yang mengiman-iman kabar Dika Cikgu. Orang-orang yang memiraau itu, memiraau, dia akan kena balik. Orang bilang Tuhan itu adalah maha kuasa. Apa yang mereka lakukan yang tidak baik itu, kita bersalah kepada Tuhan untuk memberikan pembalasan yang sewajarnya. Jadi kita sebagai manusia biasa, kita jaga diri kita, jangan sampai kita terikut-ikut dengan cara mereka yang macam itu. Jadi pesanan khas untuk pemuda, kita tahu pemuda di sini sangat semangat, tapi dalam bersemangat itu tanda jaga selalu. Dan maki ampun aku sebab member sebut memakai dajeru mata tretong. Hingga benar-benar manku memainkan matahari, ditinggak erulah matahari, ditinggak erulah matahari, tak tahu. Mbak, jadi inden harap keberusanku, agaya pun sikahan, tahniah kepada Cikgu Pedrin dengan perjuangan yang begini. Sebenarnya saya sangat-sangat terharu dengan pengorbanan yang Cikgu Pedrin buat. Bukan mudah untuk membuat kebesaran untuk berhenti meletak jawatan sebagai seorang guru. Demi kerana perjuangan, beliau sanggup untuk meletak jawatan, demi untuk bebas memperjuangkan kita punya nasib tanpa disekat oleh mana-mana pihak. Jadi syabas dan tahniah untuk usaha Cikgu Pedrin. Nah, dan mari kita sama-sama terus berjuang, membangkitkan semangat anak-anak kita, supaya perjuangan memulihkan hak kemerdekaan sahabat ini berterusan dan akhirnya berjaya. Jadi iri-irin dapat keberusanku kongsikan sebab dapat juga ambit-ambit bersama dalam 5 bis. Kongsikan untuk.